1 Samuel pasal yang ke 7 ayat 2 sampai 14 Kita akan membacakan secara bergantian Saya akan membacakan ayat 2 Saudara-saudara semua akan membacakan ayat 3 Dan ayat 14 kita membacakan bersama-sama Demikian firman Tuhan Orang Filistin terpukul kawat dekat risbah Sejak saat tahun itu tinggal di Kiryat Yarin Berlaluan waktunya cukup lama Yakni 20 tahun Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan Buat dikaya Lalu bergantian semua kepada seluruh kaum Israel Demikian Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan setengah hati Maka jauhkanlah para Allah asing dan para asli Dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan Dan beribadalah hanya kepadanya Maka dia akan mengemaskan kamu dari tangan orang Filistin Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal Dan para asing Torek dan beribadah hanya kepada Tuhan Lalu berkatalah Samuel Mengumpulkanlah sekenal orang Israel ke siswa Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan Setelah berkumpul di misbah Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan Mereka juga berkuasa pada hari itu Dan berkata di sana Kami telah berdosa kepada Tuhan Dan Samuel menghakimi orang Israel di misbah Ketika diberikan orang Filistin Bahwa orang Israel telah berkumpul di misbah Majulah raja-raja kuatah orang Filistin Menentangkan orang Filistin Serta diberikan orang Israel di dunia Maka takutlah mereka terhadap orang Filistin Lalu kata orang Israel kepada Samuel Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Alah kita Supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak bomba yang menyusup Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan Sesuai ekoran-keparan Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan Bagi orang Israel Maka Tuhan menjawab ia Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel Tetapi pada hari itu Tuhan menguntur Dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin Dan mengacaukan mereka Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel Mengubahkan orang Israel di misbah Mengejar orang Filistin itu Dan memukul mereka ke atas sampai di belakang Kemudian Samuel mengambil sebuah batu Dan menerikannya antara misbah dan yesana Ia menamai Eben Heizer Katanya Sampai disini Tuhan menolong kita Beri biarlah orang Filistin itu Dituntukan dan tidak lagi memasuki daerah Israel Tangan kuman melawan orang Filistin Seumur hidup Samuel Dan kota-kota yang diambil orang Filistin Daripada Israel Kembali pula kepada Israel Mulai dari ekron sampaikan Dan orang Israel merupuk Bahaya setelahnya Dari tangan orang Filistin Antara orang Israel Dan orang Pemuli Akan damai Amin Nah seluruh-seluruh dikasih Tuhan Setiap Pada akhir tahun Biasanya Ya hampir setiap orang Itu mulai Ya Mengevaluasi Bagaimana perjalanan kehidupannya Dari awal tahun Sampai akhir tahun Dan kemudian juga Ada begitu banyak Ya Kalau kita perhatikan Perusahaan biasanya Untuk buku Kemudian mengevaluasi Kemudian juga Melakukan perencanaan Membuat rencana Langkah apa yang akan dilaksanakan Untuk tahun depan Dan biasanya mereka bisa menghitung ya Sejauh apa pencapaian mereka Target mereka sejauh apa Berhasil di tahun Ini Dan kemudian mereka Mentargetkan agar tahun depan Mereka mencapai target yang lebih Lebih tinggi lagi Kenapa? Karena mereka itu memang tujuannya Untuk mencapai benefit Yaitu apa? Hasil Untung Apa lagi? Ya pokoknya Menghasilkan untuk sebanyak-banyak Banyak-banyak Nah seluruh-seluruh dikasih Tuhan Kita juga sebagai anak Tuhan Sebenarnya juga harus melakukan evaluasi Terhadap diri kita selama Satu tahun Tetapi bukan Yang kita evaluasi adalah Seberapa banyak harta yang saya kumpulkan Amin 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 Anak-anak Tuhan itu Jika mengevaluasi dirinya Setiap tahun Pada tahun Dia tidak sedang mengevaluasi Seberapa banyak tabungannya Seberapa banyak uang yang sudah dikumpulkannya selama setahun Tidak Kenapa? Karena Uang bukanlah tujuan utama kita Sebagai anak Anak Tuhan Uang bukanlah target utama kita sebagai anak Tuhan Nah oleh sebab itu Soal-soal dikasih Tuhan Ketika kita membaca tadi Keberan firman Tuhan tadi Ya Kita bisa melihat Ada aspek-aspek yang sangat penting Yang sangat ditekankan oleh Keberan firman Tuhan Soal-soal dikasih Tuhan Pendekanan saya itu Sebenarnya Itu ada pada ayat yang ke-12 Ya Yaitu Ebenheiser Katanya Sampai disini Tuhan menolong Kita Apa yang terjadi? Nah sebab-sebab dikasih Tuhan Bangsa Israel itu Kehilangan tabung Tabung perjanjian mereka Sehingga mereka merasa sangat takut Sangat khawatir Mereka merasa bahwa dengan tabung Allah itu Tabung perjanjian itu Maka mereka menghadapi siapapun Mereka akan menang Mereka seperti memberhalakan itu Sehingga ketika tabung itu tidak ada di tengah-tengah mereka Mereka sangat ketakutan Dan kita lihat disana Ada ancaman dari bangsa Filist Mereka sangat ketakutan Mereka berpikir bahwa Kalau tabung itu ada di antara mereka Mereka pasti menang Tetapi ternyata Samuel Memiliki pengamatan yang berbeda Dan pengamatan yang dilakukan Samuel ini Sangat-sangat luar biasa Justru apa yang dikatakan Samuel? Samuel berkata apa? Kita lihat disana yaitu Pada ayat yang ketiga Samuel justru Berbicara tentang Hal-hal rohani Yaitu apa? Jika kamu berbalik kepada Tuhan Dengan segenap Berhati Nah seorang yang dikasih Tuhan Ketika kita mau masuk tahun 2021 Maka yang pertama kita harus Evaluasi adalah Sejauh apa hubungan kita Dengan Tuhan Jangan-jangan selama tahun 2020 ini Hubungan kita dengan Tuhan Justru jauh Jangan-jangan selama tahun 2020 ini Kehidupan rohani yang kita gersang Kita harus evaluasi Kita harus pertanyakan diri kita Sejauh apa hubungan kita dengan Tuhan Jangan-jangan seperti bangsa Israel Bangsa Israel yang mengharapkan Pertolongan Tuhan Tetapi kehidupan rohani yang mereka Bobrok Sudah-sudah ada banyak orang yang mengharapkan Sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan Bangsa Israel yang mengharapkan Kemenangan terhadap bangsa Filistin Mereka mengharap mereka menang Dengan adanya tabun itu Tapi mereka lupa Bahwa yang harus Paling utama Yang harus mereka Lakukan adalah apa Mereka harus Berbalik kepada Tuhan Amin Soalnya dikasih Tuhan Setiap anak Tuhan Setiap kita Boleh saja Merencanakan tahun 2001 Silahkan Mungkin Lewis tadi sudah Bercerita Pasti dia Merencanakan sesuatu Di tahun 2001 Amin Katanya Sudah lima Berarti 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 Kerinduannya Rencananya tahun depan Tahun 2021 Yang ke-6 harus jadi Amin Setiap kita Boleh saja Merencanakan sesuatu Kenapa? Karena kita Dibakali Dengan apa? Akal pikiran Ketika kita Merencanakan sesuatu Maka kita Harus juga Melakukan Action Setiap kita Harus Merencanakan sesuatu Yang terbaik Itu benar Tetapi Ada hal yang Perlu kita Perhatikan Adalah Sebagai Anak-anak Tuhan Maka Perencanaan kita Itu Kita harus Letakkan kepada Tuhan Setiap Rencana kita Setiap Apapun yang kita Pikirkan di tahun Depan Maka kita Harus Tanya dulu Tuhan Amin Amin Jangan sampai Kita Membuat Planning 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 Tetapi Semua Planning Planning Perencanaan Kita Di tahun Depan Itu Tidak Berkenal Di hadapan Tuhan Ini Berbahaya Bangsa Israel Melakukan Tindakan Sendiri Mereka Tidak Tanya Tuhan Apa Yang Terjadi Sekiranya Samuel Tidak Ada Di Tengah-tengah Mereka Maka Bangsa Israel Akan Terpukul Kalah Oleh Filist Hancur Mereka Tetapi Puji Tuhan Ada Samuel Yang Yang Berseru Dengan Tegas Dia Katakan Abbas Kalau Kamu Berbalik Kepada Tuhan Dengan Sedang Hatimu Meninggalkan Ala-ala Asing Maka Tuhan Akan Memberikan Pertolongan Dan Melepaskan Kamu Dari Bangsa Filistis Surah-surah Yang kasih Tuhan Yang Ingin Saya Catat Dan Bagikan Kepada Kita Yang pertama Semua Segala Sesuatu Apapun Tantangan Yang kita Akan Hadapi Di tahun 2021 Kita Tidak Tau Tahun 2020 Ini Waduh Ini juga Merupakan Tahun Yang bisa Dikatakan Seluruh Dunia Merasakan Mencekam Kenapa Kenapa Covid Pandemi Ini Ekonomi Semua Semua Dunia Sosial Bidang Kagamaan Apalagi Lowongan Pekerjaan Sekolah Semua Terkena Imbas Di tahun 2021 Kita Belum Tahu Apakah Pandemi Ini Akan Selesai Kalau Belum Selesai Itu Berarti Kita Masih Menghadapi Tantangan Yang Sama Kalau Sudah Selesai Tentu Kita Pasti Menghadapi Problem Yang Baru Yang Kita Harus Mempersepan Diri Dengan Baik Tetapi Yang Pertama Ingin Saya Katakan Kepada Kita Adalah Apa Yaitu Dengarkan Firman Tuhan Sebagaimana Bangsa Israel Ketika Samuel Menyatakan Firman Tuhan Kepada Mereka Samuel Berkata Kamu Harus Berbalik Kepada Tuhan Dengan Serenap Hati Maka Bangsa Israel Meninggalkan Alah-alah Mereka Yang Palsu Berhala-berhala Mereka Yang Palsu Dan Bagi Kita Pikiran Kita Bisa Saja Menjadi Alah-alah Palsu Bagi Kita Kalau Saja Pikiran Kita Ini Kita Tidak Tundukkan Kepada Tuhan Kita Bisa Saja Merasa Kita Bisa Kita Mampu Kita Berpikir Bahwa Oh Satu Saya Bisa Lewatinya Bukan Mengandalkan Kekuatan Pikiran Kita Dengan Kecakapan Kita Dengan Skill Kita Dengan Keterampilan Kita Dengan Apa Yang Kita Milih Milih Ah Pasti Bisa Tapi Soraya Kasih Tuhan Firman Tuhan Menekaskan Kepala Kita Pada Malam Hari Maka Kita Harus Berbalik Kepada Tuhan Artinya Apa Seluruh Rencana Apapun Kita Harus Serahkan Kepada Tuhan Berikutnya Memang Tuhan Berkata Apa Ayat 5 Lalu Berkatalah Samuel Kumpulkanlah Segenap Orang Israel Kemisbah Maka Aku Akan Berdoa Untuk Kamu Kepada Tuhan Yang Yang Kedua Saudara Kasih Tuhan Kita Harus Berdoa Sebelum Memasuki Tahun Turun Satu Kita Harus Berdoa Kepada Tuhan Memohon Pimpinan Kepada Kepada Tuhan Semua Tidak Mau Mengambil Tindakan Sendiri Kan Oh Mentang-mentang Dia Nabi Sudah Jangan Beritakan Saja Begini Begini Meskipun Samuel Sangat Dekat Dengan Tuhan Dia Juga Berkata Kepada Bangsa Israel Harus Berdoa Kita Sebagai Anak Tuhan Pun Harus Ketika Kita Mau Melangkah Masuk Di Tahun 2001 Ini Kita Harus Berdoa Minta Tuntunan Tuhan Agar Tuhan Yang Akan Menuntut Perhatikan Bangsa Israel Mereka Ketakutan Kenapa Mereka Ketakutan Karena Bangsa Filistin Sudah Dekat Bangsa Filistin Sangat Kuat Itu Segera Menghabisi Bangsa Israel Surah-surah Dikasih Tuhan Tuhan Depan Kita Belum Tahu Apa Ada Begitu Banyak Di Tahun 2020 Ini Perusahaan Bangkut Terjadi PHK Banyak Karyawan Yang Di Rumah Makan Pengurangan Karyawan Lowongan Pekerjaan Menurun Drastis Banyak Orang Yang Mencari Pekerjaan Enggak Nemu Sedangkan Melun Setiap SMA Dan Bahkan Serajat Dan Bahkan Sarjana Itu Ribuan Orang Tetapi Tahun 2020 Karena Situasi Yang Sangat Mencekam Saya katakan Mencekam Karena Seluruh Dunia Karena Pandemi Banyak Orang Yang Putus Asa Dan Tidak Mendapatkan Pekerjaan Nah Saudara Dikasal Siapa Yang Tau Siapa Yang Bisa Prediksi Tahun 2020 Ini Ada Pandemi Gak Ada Yang Tau Orang Berpikir 2020 Saya Ingat Betul Gereja Besar Membuat Visi Besar Tahun 2020 Karena 2020 Maka Dia Katakan Double Porsi Visinya Double Porsi Double Bless Ini Bukan Double Bless Gereja Pada Tutup Dihantam Sama Covid Dia Mau Memprediksi Tahun 2020 Double Bless Karena 2020 Ini Karena Memikirkan Secara Jasnani Dunia Karena Tahun 2020 Angka Cantik Banyak Orang Berpikir Angka Cantik Gereja Sudah Terjebak Oh 2020 Angka Cantik Berarti Kita Buat Visinya Double Bless Double Porsi Berkat Yang Belipah Tahun 2020 Tiba-tiba Pandemi Datang Hancur Semua Pukus Semua Visi Harapan Semua Pukus Akhir Setahun Gereja Tutup Paling Ada Beberapa Yang Sudah Melakukan Offline Langsung Hanya Sedikit Bayangkan Siapa yang dapat Prediksi Tahun 2020 Begini Tidak ada Tidak ada yang dapat Memprediksinya Dan kita pun Tidak dapat Memprediksi Tahun 2021 Amin Apa yang Kita harus Lakukan Berdoa Yang pertama Tadi kita harus Meminta Apun Kepada Tuhan Kita Harus Revolusi Diri Kita Jangan Jangan Ditahun 2020 Ini Kita Semakin Menjauh Dari Tuhan Kerohanian Kita Kering Kedekatan Kita Dengan Tuhan Semakin Merengah Kita Tidak Lagi Semakin Mencintai Firman Tuhan Kita Harus Evaluansi Samuel Berkata Berbalik Kepada Tuhan Amin Yang kedua Samuel Berkata Apa Berdoa Surah Saranian Kasih Tuhan Kita Harus Berbanyak Berdoa Tahun 2021 Ini pun Karena Kita Tidak Bisa Meramal Apa Kalaupun Orang Berkata Tahun 2021 Tahun Kucing Tahun Melok Tahun Apa Lagi Tahun Tikus Tahun Apa Lagi Tahun Babi Tahun Terbau Tahun Ponyet Tau Apa Lagi Sio Kamping Sio Sio Mai Ada Banyak Orang Memprediksi Mencoba Prediksi Tahun Ini Tahun Nah Seorang Ponyet Tuhan Saya Hanya Katakan Apa Tidak Usah Prediksi Prediksi Yang Penting Kita Harus Lakukan Apa Berbalik Kepada Tuhan Itu Yang Pertama Semakin Dekat Dengan Tuhan Yang Kedua Semakin Menyerahkan Diri Kita Kepada Tuhan Lewat Apa Ber Do Dan Yang Ketiga Kita Lihat Di Sana Apa Yang Terjadi Ketika Mereka Menyerahkan Diri Mereka Kepada Tuhan Maka Tuhan Selah Berperang Bagi Bangsa Israel Ini Yang Ketiga Kita Lihat Sedang Sampai Mempersebangkan Korban Makara Itu Majulah Filistin Berperang Lewat Tetapi Pada Hari Itu Tuhan Mengguntur Dengan Budi Yang Hebat Kata Filistin Mengacu Mereka Sehingga Mereka Terpukulkan Dengan Apa Dengan Kuntur Yang Berasal Daripada Tuhan Saudara Saudara Dikasih Tuhan Ketika Kita Dekat Dengan Tuhan Ketika Kita Menyerahkan Kehidupan Kita Sumpu Sumpu Kepada Tuhan Maka Apa Yang Terjadi Tuhan Tuhan Tepat Perlindungan Kita Tuhan Tepat Perlindungan Kita Tuhan Pertolongan Kita Tuhan Benteng Kita Bayangkan Secara Kekuatan Orang Israel Sudah Kalah Tidak Bisa Bada Bapak Mereka Mereka Sudah Sangat Ketakutan Itu Ayat Tujuh Ketika Mereka Dengar Orang Filistin Mendatangi Mereka Mereka Di Misbah Maka Ketakutan Mereka Berhadap Orang Filistin Orang Israel Semua Panglima Panglima Dan Bahkan Pahlawan Yang Gak Berkasa Ketakutan Kenapa Mereka Ketakutan Karena Mereka Belum Mengandalkan Tuhan Tuhan Setiap Anak Anak Tuhan Memiliki Keberanian Anak Anak Tuhan Memiliki Keberanian Menghadapi Persoalan Perkumpulan Apapun Kenapa Karena Dia serahkan Seluruh hidupnya Dalam Pimpinanku Akhir-akhir ini Kita Mendengar Beberapa Orang Yang Dekat Sakit Bapak 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 Tris Waduh Kita Sedih Juga Tetapi Ingat Serahkan Semua Pada Tuhan Amin Serahkan Semua Pada Tuhan Tuhan Yang Akan Memimpin Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Yang Akan Memberikan Kesembuhan Amin Tuhan Tuhan Akan Memimpin Nah Soalnya Tuhan Yang Berperang Bagi Bangsa Israel Secara Kekuatan Tidak Bisa Memimpin Apa Mereka Bahkan Sudah Sangat Ketakutan Dan Mereka Berkata Sudah Kita Akan Kalah Tetapi Karena Tuhan Ada Di Pihak Mereka Karena Bangsa Israel Sudah Menyerahkan Mereka Dan Mereka Berteriak Dan Sampai Berdoa Memohon Belas Kasih Pada Tuhan Tuhan Mendengar Sehingga Tuhan Berperang Melawan Bangsa Israel Dan Akhirnya Bangsa Israel Kacaukan Kalimu Dan Pada Akhirnya Ayat 12 Ketika Bangsa Israel Telah Menang Atas Perang Itu Apa Apa yang Terjadi Maka Samuel Mengambil Sebuah Batu Dan Mendirikan Dia Katakan Apa Sampai Disini Tuhan Menolong Kita Dan Kita Pun Harus Berkata Di Pemhujuk Tahun Ini Tanggal 31 Yang Berapa Setengah 12 Sebentar lagi Kita Kita Pun Harus Berkata Apa Sampai Disini Tuhan Menolong Kita Sampai Disini Tuhan Menolong Kita Eben Sama 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 Tuhan Menolong Dan Kita Yakin Dan Percaya Jika Kita Melakukan Tiga Hal Penting Tadi Yang Pertama Tadi Apa Ya Berbalik Kepala Tuhan Yang Kedua Berdoa Dan Yang Ketiga Apa Dalam Pimpinan Tuhan Maka Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Eben Dan Saya Tegaskan Lagi Bukan Hanya Sampai Disini Kalau Ketiga Hal Itu Kita Lakukan Maka Bukan Hanya Sampai Disini Tetapi Sampai Selama Lamanya Amin Sampai Selama Lamanya Tuhan Tetap Menolong Kita Sama Sama Katakan Dua Tiga Sampai Selama Lamanya Tuhan Tetap Menolong Kita Bukan Hanya Sampai Disini Kalimat Itu Adalah Berbagai Kalimat Yang Disampaikan Oleh Samuel Kepada Bangsa Israel Pada Konteks Itu Samuel Katakan Sampai Disini Ketika Mereka Menangkan Peperangan Terhadap Bangsa Inggris Tetapi Tuhan Itu Ketika Kita Sungguh Sungguh Setia Kepada Dia Maka Bukan Hanya Sampai Disini Sampai Selama Laman Surah Surah Dikasih Tuhan Allah Itu Allah Yang setia Tapi Allah Yang setia Juga Meminta Kita Sebagai Anak Anaknya Untuk Taat Dan Setia Ingat Setiap Anak Anak Yang setia Taat Dan Setia Pertolongan Tuhan Pasti Dia Rasakan Hari Lepas Hari Dan Sampai Seumur Kita Yang Mengandalkan Tuhan Maka Kita Akan Lihat Terus Pertolongan Tuhan Di dalam Setiap Gampi Lepas Kita Apapun Masalah Apapun Pergunaan Kita Tahun Depan Ada yang Nolulus Ya kan Tahun Depan Angkatan Bali Lulus Tapi Dia memiliki Pergumulan Yang baru Pergumulan Yang Barunya Apa Statusnya Bukan Mahasiswa Lagi Dia Harus Mempraktekkan Apa yang Dia dapat Selama 4 tahun Sampai Yang Sangka Menang Itu Tidak Terasa Rasa Rasanya Baru Kemarin Kalian Baru Pulang PKL Kayaknya Baru Pulang PKL Baru Datang Ada yang Datang Dari Jakarta Utara Ada yang Datang Dari Depok Ada yang Datang Dari Cilemsi Ada yang Datang Baru Di sana Lagi Menceng Ada yang Baru Datang Dari Mana Merah Iya kan Dari Tangrang Ada yang Datang Dari Medan Ada yang Datang Dari Mana Lagi Itu Ponodoba Kalau kita Pikir-pikir Kayaknya Baru-baru Aja Keren Berdata Tetapi Tidak Terasa Lagi Kalian Akan Lulus Kalian Memiliki Tanggungjawab Yang Baru Dan Saya Hanya Bilang Kepada Kalian Kalian Harus Berkata Sampai Disini Tuhan Mengolong Kalian Harus Berkata Eh Ben Hejer Ketika Kalian Sungguh-sungguh Maka Tuhan Yang Akan Untuk Kehidupan Kalian Kiranya Tuhan Akan Mengolong Kalian Dimana Penantikan Akan Bahkan Bagi Kita Semuanya Tahun 2021 Kita Hadapi Dengan Pimpinan Tuhan Amin Amin Mari Kita Bagi Terima Tuhan